Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia berbeda dengan agama-agama terdahulu diturunkan hanya untuk kaum tertentu tetap Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia Oleh karena itu, di bumi manapun, di negara manapun, termasuk negara ateis, ada orang yang sujud kepada Allah Mayoritas Muslim di Eropa terdapat di Bosnia Herzegovina, Albania, Kosovo, beberapa wilayah di Bulgaria Makedonia, Montenegro, dan beberapa wilayah di Rusia Utara Mereka saat ini masih konsisten mempertahankan tradis Islam sejak ratusan tahun lalu Islam bermula dari penaklukan semenanjung Andalusia yang sekarang disebut Spanyol dibawah pimpinan Paribin Ziyad pada tahun 93 Hijriah atau tahun 711 Masehia Penaklukan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik dinasti Bani Umayyah Untuk itulah pemerintah Islam di Eropa mulai berpusat di semenanjung Liberia, Andalusia atau Spanyol Pada tahun 711 Masehia, kurang lebih 7 abad Islam berada di bumi Eropa Di saat Eropa masih dalam kegelapan Pada abad beberapa berikutnya, Andalusia kemudian berubah menjadi provinsi yang dibagi-bagi ke dalam sejumlah bagian minor Salah satunya adalah yang dikenal dengan Emirat Granada Sayangnya, Emirat Granada ini menjadi satu-satunya wilayah pemerintahan Islam di sana Hingga harus runtuh akibat jejahan kerajaan Kastil seperti diungkap oleh situs Sailor Academy Runtuhnya Granada ini membuat seluruh umat Islam yang tersisa harus terusir dari daratan Eropa Selama abad 16 hingga awal abad 17 Meski demikian, jejak kehadiran Muslim di sana masih gagal untuk dihapuskan Pengusiran justru menyebabkan gelombang imigrasi dan penyebaran Islam Meskipun demikian, Islam tetap mewariskan jejak di benua biru Bahkan tahun-tahun belakangan ini, jumlah umat seluruh Eropa makin merangkak naik Dan yang paling mengejutkan adalah pasca terjadinya serbuan Israel ke Palestina Sembilan bulan yang lalu, banyak warga masyarakat Eropa, terutama kaum remajanya, berduin-duin masuk Islam Yang biasanya hampir setiap hari cuma 40 orang, maka naik menjadi 400 orang per hari Mereka tertarik dengan Islam, karena Islam mengajarkan ketabahan, kesabaran, dan keulutan Dan menjadi rahmatan di alamin Peningkatan jumlah penduduk musim di Eropa yang makin meningkat ini adalah Karena imigrasi besar-besar dari Afrika dan Asia Tengah Dan wanita muslimah siap melahirkan anak Sementara wanita Eropa enggak melahirkan anak Mereka lebih suka memelihara anjing atau kucing Kunjungan Paus Franciscus, pimpinan Katolik Roma ke Indonesia pada bulan September ini Saat menyampaikan pidatonya antara lain mengatakan Dan negara Anda memiliki keluarga dengan 3 atau 4 atau 5 orang anak Terus maju dan ini tersermin dalam tingkat usia di negara ini Katanya, teruslah Anda contoh bagi semua orang, bagi semua negara Dan ini mungkin terdengar lucu Dimana keluarga-keluarga ini lebih suka memiliki kucing atau anjing kecil daripada anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!